Intro Biar tahu Ilmu hitam adalah suatu praktek mitologi yang sudah ada sejak jaman nenek moyang. Prakteknya dilakukan dengan ritual-ritual bernuansa mistis dengan kekuatan magis. Biasanya ilmu hitam digunakan untuk tujuan-tujuan negatif seperti menyakiti, mencelakakan, hingga menyebabkan kematian dengan cara bersekutu dengan setan. Percaya atau tidak, hingga kini masih banyak orang yang mempercayai dan juga melakukan praktek ilmu hitam. Seperti tenung, guna-guna, gendam, teluh, santet, hingga fudu. Berikut beberapa cara unik yang dipercaya dapat menangkal kejahatan ilmu hitam versi biar tahu. Nomor 7 Selain sebagai hiasan, beberapa tanaman dipercaya bermuatan energi positif yang dapat menangkal ilmu hitam. Dengan menanam tanaman seperti bambu kuning, mawar merah, kaktus, pinang merah, tebu bulung, pohon serut, hingga cocor bebek, dipercaya dapat menetralisir ilmu hitam dan menghindarkan kita dari pengaruh jahatnya. Nomor 6 Ilmu hitam seperti santet dipercaya menyerang korbannya pada malam hari saat kita terlelap. Oleh karena itu, kebiasaan tidur menjelang pagi dipercaya dapat menyelamatkan kita dari pengaruh santet. Nomor 5 Selain menyerang di malam hari, energi ilmu hitam juga dipercaya hanya dapat bekerja pada batas ketinggian 50 cm di atas tanah. Orang yang biasa tidur di atas lantai mungkin terhindar dari energi negatif ilmu hitam. Nomor 4 Membawa atau memiliki jimat juga diyakini dapat membuat orang terhindar dari mara bahaya, sial, penyakit, dan kutukan. Jimat bisa terbuat dari apapun yang dipercaya memberi perlindungan spiritual. Masyarakat Afrika Barat kerap membawakan tas mojo atau tas kecil berisi mantra dari dukun, akar tumbuhan, atau bagian tubuh hewan seperti tulang kucing hitam. Nomor 3 Beberapa benda ternyata juga dipercaya dapat menjauhkan Anda dari energi negatif. Jarum, cermin, dan taburan garam yang diletakkan di sekitar kamar tidur Anda juga dipercaya dapat menjadi benteng peredam serangan ilmu hitam. Nomor 2 Pohon botol juga dipercaya bangsa Afrika dapat menangkal datangnya serangan ilmu hitam. Pohon ini dibuat dari ranting kering tanaman yang dimasukkan botol di setiap ujungnya. Dalam dunia sihir Afrika, botol berwarna biru lebih disarankan karena biru merupakan warna yang menggambarkan langit dan air atau surga dan bumi, berlambang kehidupan dan kematian. Nomor 1 Mungkin terdengar aneh, menggunakan pakaian dalam terbalik adalah cara yang dianggap mujarab sebagai pelindung. Penggunaannya saat keluar rumah dipercaya dapat menangkal ilmu hitam berjenis gendam. Demikian tadi tujuh cara menangkal ilmu hitam versi biar tahu. Boleh percaya, boleh tidak. Terima kasih telah menonton!